Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah bergabung di Zeno Center Perlogik Matafisik. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan salah satu agenda kita yaitu Naiko Analytics, di mana dalam 90 sampai 120 menit ke depan kita akan mendiskusikan jurnal maupun buku. Pada malam hari ini kita akan mendiskusikan salah satu buku yang ditulis oleh proponent yaitu John Dupre mengenai Disorders of Things, yaitu mengenai proyek Disunity of Science. Diskusi pada malam hari ini akan dibawakan oleh Kak Banyudia Submono. Sedikit tetap bakar, Kak Banyudia Submono ini adalah head of physics and science. Yang akan diadukkan. Kalau penyelebar, Kak Diyar bisa langsung mulai atau gimana. Halo, kedengeran nggak? Kedengeran, kedengeran. Oke. Sudah kelihatan itunya, presentasiku. Pak Rupiah sudah kelihatan? Kalau misalnya ada masalah, langsung open mic ya. Halo semuanya, selamat malam. Tidak terlambat, barusan update sengaja, terus waktu membuka laptop, laptopnya update. Jadi, kok lama update-nya? Jadi, karena tadi update sebentar Windows, kemudian baru bisa masuk sekarang. Jadi, mohon maaf karena terlambat. Terima kasih sudah datang. Semuanya teman-teman untuk acara hari ini. Terkenalkan, nama saya Banyudia Submono, Zeno. Dan hari ini, seperti biasa, di NCE. Dan ini kita akan membahas salah satu karya-karya krisisahat analitik. Dan hari ini saya akan membahas bukunya John Dupre, The Disorder of Things. Jadi, saya akan review. Review ini tidak bersifat kritis, jadi lebih ke arah introductory. Tapi saya akan memberikan, saya akan siapnya berasalah dengan John Dupre. Tapi, hari ini saya akan mencoba untuk mempertahankan pemikirannya. Poinnya nanti akan lebih, saya akan memberikan poin-poin utama dari pemikiran John Dupre dan juga contoh-contoh yang dia berikan. Dan kalau bisa, nanti saya juga akan memberikan beberapa analitik kritis terhadap pemikirannya. Kemudian, bisa rasa itu. Nanti mungkin sekitar, semoga saya tidak terlalu lama untuk ngomong dan kita bisa lebih banyak untuk diskusi. Sebelumnya, sekitar terbelakang dulu tentang The Disorder of Things. Jadi, ini pertama kali dipublish tahun 1993, bagian dari proyek Stanford School. Jadi, di itu ada, terkenal ya, cukup terkenal, Stanford School of Philosophy of Science. Jadi, memang masyarakat ini yang diawalis oleh John Dupre. Jadi, itu mungkin ada yang cukup kenal, Nancy Catwright, Ian Hacking, Gellison, dan John Dupre. Ini adalah bagian dari Stanford School. Dan proyek dari Stanford School ini adalah mereka mencari apa sih konsekuensi-konsekuensi metafisik dari praktik-praktik ilmuwan. Sama ini, jadi sebelum Stanford School, mungkin ada yang paling kuat itu lingkaran Winae. Lingkaran Winae itu menurut para Stanford School, itu mereka tidak membangun dari praktik ilmuwan, tapi dari kepala mereka sendiri. Karena itu, analisis mereka lebih banyak itu semantik. Dan bukan apa yang terjadi di real science. Di Zeno sudah dua kali membahas salah satu filosof yang bagian dari Stanford School, Nancy Catwright, dan di sana kita bisa melihat perbedaan bagaimana filsafat ilmu saat dipegang Nancy Catwright, dan filsafatnya mungkin dipegang sama sesuatu sebelumnya. Nancy Catwright itu lebih ngomongin like benar-benar apa yang terjadi di fisika, salah satu bukunya, How the Love Physical Light, ngomongin ekonomi benar-benar, ekonomi yang dibahas. Dan hari ini, John Dupre, karena mereka bagian dari mazhab yang sama, juga melakukan hal yang sama. Bedanya adalah John Fisika sebagai tetapi biologi atau udah naruh itunya, saya sudah kita ngirim paper material awalnya, semoga itu bisa membantu kita untuk didiskusi. Kurang lebih, isi materinya itu adalah isi dari presentasi ini. Dan bedanya, tapi kalau bedanya, John Dupre adalah kalau misalnya, Gatera itu lebih nyari konsekuensi metafisik, tapi kalau John Dupre ini mencari, dia memang membangun, kalau misalnya dianggap tulisannya itu metafisika, mungkin dia akan sedikit, ya enggak, enggak terlalu. Cuma kalau John Dupre, dia sangat interpretasinya, kalau ini adalah analis metafisika. Bahwa tidak ada hubungan yang sangat kuat antara ilmu dan metafisika. Salah satu klaimnya itu adalah kayak misalnya, Newton dan Alistotel saat membangun teorinya, teorinya tentang fisika itu, itu tidak murni pemahaman empiris. Tapi ada partly metafisikal preservation yang berjalan di sana. Karena itu metafisika berperan penting. Metafisika yang benar, metafisika yang lebih cocok dengan praktek kelemahan, yang lebih progresif, itu yang menurut Dupre itu patut diperjuangkan. Yang itu yang ingin dia coba kejar di sini. Meskipun bukunya tahun 1993, saya rasa beberapa klip ini masih sangat terlaluan sekarang. Oke, buku ini kita perlu tahu dulu, apa sih dua problem utama di metafisika ilmu. Jadi, ada dua masalah, dua problem utama di metafisika ilmu. itu pertama adalah klasifikasi. Gimana dunia ini itu dapat diklasifikasi, dapat di struktur sedemikian lupa, sehingga dia punya penataan tertentu. Kalau pertanyaan tenensisnya lebih seperti ini. Is there a single free value division of reality? Jadi ada nggak sih divisi yang itu bebas dari interest manusia? Itu salah satu pertanyaan utamanya. Pertanyaan utama kedua adalah eksplanasi. Jadi, ada nggak sih cara untuk menderifasi teori ke teori yang lain? Jadi, bagaimana menjelaskan realitas itu dengan menderifasi teori ke teori yang lain? Ini salah satu pertanyaan dalam explanation. Tapi, menurut saya ini pertanyaan utama yang akhirnya membentuk berusaha ilmu kemudian. Sebenarnya ada satu lagi yang pertanyaan utamanya, itu pertanyaan tentang causality, tentang causation, tentang causasi. Itu sangat berhubungan dengan determinisme dalam ilmu. Jadi, meskipun Dupri sedikit membahas itu, tapi fokus kita adalah, saya rasa kontribusi besar utama Dupri adalah di problem klasifikasi, dan di problem eksplanasi. Sebelum Dupri, itu jawaban utama atas pertanyaan yang pertama tadi itu tentang klasifikasi itu sangat dikuasai oleh esensialism. Nggak selalu dikuasai, cuma ini yang paling-paling menonjol. Dan banyak saintis itu saya rasa sepakat dengan apa yang diomongkan oleh esensialism. Atau kita bisa bilang taksonomi krealism. Jadi, esensialism atau taksonomi krealism ini percaya bahwa yang membuat dunia, yang menyusun dunia, itu adalah kumpulan dari esensi-esensi. Nah, implikasinya apa? Karena dunia ini kumpulan dari esensi-esensi, jadi divisi, cara kita untuk mengklasifikasi dunia, itu adalah dengan kita merepresentasikan struktur dari esensi-esensi tersebut. Nah, seperti apa esensi-esensi itu? Tentu berani, beda-beda antara satu fusuf lain, satu fusuf dan fusuf lainnya. Cuma salah, yang paling terkenal itu waktu jaman 70-an, 80-an, itu esensialism yang digadang-gadang sama Hillary Putnam. Dan juga Kripke. Cuma karena Kripke tidak begitu punya, apa, karena Kripke bahkan sampai sekarang masih ada beberapa pertanyaan tentang risiko Trishinator, dan yang punya pengaruh besar di kehilangan itu esensialismnya Putnam, nanti kita akan lebih banyak berhasil di sini tentang esensialism. Tadi itu untuk jawaban untuk pertanyaan pertama. Kemudian jawaban untuk pertanyaan kedua itu seringnya itu dijawab dengan reduksionism. Jadi eksplanasi itu dijawab dengan reduksionism atau kita bisa dibilang reduktif materialism. Jadi saat yang esensialism berkata itu dimake up oleh, dunia dimake up oleh esensi, reduksionism juga percaya dengan esensialism, cuma mereka maju lebih jauh lagi. Jadi dia mengatakan bahwa gak cuma dunia ini dibangun oleh esensi, tapi esensi itu adalah yang fisikal atau yang material. Konsekensinya adalah jika semua yang ada di dunia ini adalah fisikal atau material, berarti hal-hal yang sepertinya tidak material itu bisa dijelaskan lewat kosa kata-kosa kata material atau material yang itu direpresentasikan oleh fisika atau mikrofisikal teori. Jadi saat kita air, kita jelaskan struktur yang membangun, yang membangun air itu. Saat kita ingin menjelaskan hal yang lain, kita jelaskan lagi dengan yang lebih kecil. Kalau misalnya, misalnya, untuk main itu, jadi kita ngomongin neuronya, kalau kita ngomongin kita ngomongin gennya, jadi itu pendekatan reduksionism, yang itu sangat cukup, cukup kuat, kental, dan tahun sekitar 60-an sebelum Dupri, untuk membangun satu ilmu yang bersatu, Unification of Science. Reduksionism sama essentialism itu tidak bisa dipisahkan ya. Saya rasa, at some point, essentialism itu harus jadi reduktif, itu harus essentialist. Saya belum lihat bagaimana essentialist yang tidak reduktifis, reduktifis yang tidak essentialist. itu saya rasa akan jadi jawaban-jawaban baru dalam tulis apat ini. Ini gambarnya Ernest Nagel, salah satu filsuf lingkaran Wina yang bahkan proyek reduksionism. Jawaban Dupri atas dua itu. Dupri yang merasa keberatan dengan jawaban essentialist dan jawaban reduksionist. Dupri akhirnya menjelaskan dia melawan dua pandangan itu lewat dua klaim ini. Jadi, menurut Dupri, kain atau jenis, jenis itu jadi kalau tadi kita ngomongin klasifikasi, jadi klasifikasi jenis. Contoh misalnya, air ada jenis-jenis. Nah, masalahnya ilmuwan itu mencoba untuk mengklasifikasi hal itu dengan yang cari yang paling natural, paling yang tidak ber, apa, tidak punya yang paling free value dari manusia. Dan menurut Dupri, kain itu tidak mengandekan essence, tidak mengandekan esensi. Makti saja, tidak. Tidak ada esensi dalam-dalam kain. Itu klaim-klaimnya Dupri, berarti jelas dia anti-essentialist. Dan juga dia anti-reduksionis karena dia bilang kalau anti-reduksionis itu oke, mantep. Tapi dia hanya menjelaskan bagaimana bertindak, bukan apa yang hal itu dilakukan oleh aktornya. Dan bahkan kalian itu punya gerak yang lebih jauh lagi kalau dia ngomong kalau ini tidak hanya berodol, tapi penjelasan yang tidak reduksionis itu bahkan lebih superior daripada penjelasan makroscale. Yang lebih kompleks. Oke, itu objeksi umumnya dari Dupri. Nah, sekarang kita akan masuk klaim-klaim kecilnya dan kita lihat sejauh apa dia bisa berhasil mempertahankan posisinya yang anti-essentialist dan anti-reduksionis. Sekarang kita tanya dulu deh, kenapa sih orang itu essentialist? Essentialisme itu ada banyak, cuma essentialisme yang dibagang oleh ilmu itu dimulai sebenarnya dari John Locke. Jadi John Locke itu membagi essence menjadi dua, nominal essence dan real essence. Nah, nominal essence itu essence yang stifatnya bahasa artificial dan temporary menurut. jadi itu lebih kayak konvensi. Kita gak pernah tahu. Jadi kita menyebut contoh manusia gitu. Apa sih essence manusia? Kita gak pernah tahu. Sorry, kalau kita ngeluarkan definisi manusia sebagai makhluk hidup yang punya kaki, punya brain dan segala macam itu, itu belum tentu itu adalah essence-nya. Tapi secara bahasa itu mencukupi objek yang ada dalam dalam jenis manusia itu. It's okay, nominal essence. Cuma masalahnya, essence itu adalah essence palsu. Itu adalah real essence. Nah, menurut John Locke, real essence itu ada di di level mikro-mikro-physical. Menurut John Locke. Tapi waktu itu John Locke gak percaya akan ada pengetahuan yang se-advance sekarang untuk bisa melihat itu. Jadi dia mungkin mungkin dia melihat oke, real essence gak akan mungkin didapat. Kan beda. Jadi dengan adanya pengetahuan, sudah teknologi tinggi, jadi real essence itu sudah kalau kita mengikuti John Locke. The new John Locke, The new Locke, pengetahuan itu, itu Hillary Putnam. Itu dia membagi, jadi pembagiannya John Locke tadi yang nominal essence dan real essence itu diambil penuh menjadi stereotip dan extension. Nah, stereotip itu sama seperti nominal essence, itu adalah pandangan orang-orang biasa yang bukan expert untuk merujuk ke satu, untuk merujuk ke share property yang dimiliki oleh satu kain. stereotip dari kucing. Itu adalah binatang yang ber, ini apa namanya, ber punya bulu, sorry saya lupa seporang punya bulunya, punya bulu dan itu misalnya sedangkan extension, extension itu adalah ya extension dari yang membuat dia menjadi dia, itu menurut Putnam itu adalah mikrostrukturnya. jadi contoh misalnya genetik struktur dari kucing. Jadi yang hal yang hanya dimiliki oleh oleh kucing itu. Yang lainnya kalau misalnya itu berubah, dia nggak jadi kucing lagi. Nah, sini seharusnya sudah oke dan masalahnya menurut 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 Putnam itu stereotip itu sering dibangun oleh para expert yang tahu. Sehingga apa menurut Putnam untuk menyebatani itu antara misleading yang dilakukan oleh stroktypes dengan extension yang ditahui oleh para ahli, para ahli itu harus turun, para ahli itu harus membenarkan posa kata sehingga ada kesinambungan antara klasifikasi yang dibangun oleh ilmu dan klasifikasi yang digunakan oleh masyarakat. Contohnya itu mungkin secara sejarah itu antara ini will. Mas itu dulu nggak ada yang bilangin dia itu bukan ikan. Semua orang yakin tuh dia punya ikan. Kadang-kadang biologi orang ada misalkan kalau misalnya paus itu bukan ikan. kalau misalnya kita belum jelas tentang itu ini ada contoh yang sangat ikonik dari Larry Putnam itu tentang Twin Earth tentang dua bumi. Gimana kita bagaimana kita membutuhkan kalau misalnya stereotip itu sering salah sedangkan yang bisa kita jadikan rujukan adalah extension-nya. Caranya begini kita penang. Coba kita bayangkan itu ada dua bumi. Bumi dan di bumi A itu dan bumi A dan bumi B airnya itu punya penampakan yang sama. Dari tenderness-nya dari kelembutannya dari suaranya dari baunya dari harumnya itu itu sama. Bedanya adalah struktur yang membangun itu. Kalau misalnya dianggap di bumi kita sekarang itu yang membuat air menjadi air itu adalah H2O sedangkan di planet yang lain itu yang dia juga punya air yang dengan penampakan yang sama itu seperti X, Z. Nah, sekarang kita anggap ada orang namanya Sri dan anggap ada orang namanya Jir. Nah, Sri itu dari bumi, Jir itu dari planet yang seperti bumi. Saat anggap bisa Sri itu pergi ke ini apa namanya pergi ke planetnya Jir di planet yang kaya bumi itu saat apa yang akan dia katakan saat dia melihat air yang sebenarnya itu bukan A2O tapi X, Z, penampakannya sama. Dia pasti akan bilang, oh itu air walaupun dia ngerujuk air itu ngerujuk ke air yang ada di bumi. Nah, itu kan hal yang salah. Nah, itu yang membedakan kenapa extension itu punya prioritas lebih dalam hal ini. Nah, disinilah kenapa airnya common sense itu harus follow scientific enterprise. Sehingga untuk membenarkan itu harus ada ahli yang ngomong, itu bukan Pak Sri, itu bukan air dalam artian A2O di pengertian kamu ini sama, cuma namanya X, Z. Nah, itu kenapa dalam pengertian essentialist itu common sense selalu follow scientific enterprise. Dalam pandangan anti-essentialistnya Dubre berarti hal ini enggak harus enggak boleh terjadi. Kalau misalnya dia mau ngomong bahwa kain itu enggak punya essence, berarti harusnya common sense itu juga bisa membangun kain yang sama, meskipun dia juga enggak punya essence. Nah, gimana caranya? Gimana caranya? Ternyata emang hal itu terjadi menurut Dubre. Menurut Dubre, common sense itu tidak selalu korespon dengan scientific taxonomy. Klasifikasi common sense itu enggak selalu korespon dengan scientific taxonomy. dan hal yang kedua adalah klasifikasi common sense itu enggak selaluan enggak seprasional, enggak selalu tidak kurang-kurang bagus, justru perceptible dan reasonable. Nah, ini ada beberapa contoh menarik yang diberikan oleh Dubre. Itu contoh misalnya frikipir, friklipir sama cola itu bentuk ini apa namanya? Itu adalah salah satu bagian dari kaktus kalau enggak salah. ataupun dia. Di sini hal yang menarik adalah untuk orang bagi dalam pandangan ilmu, dalam pandangan biologi, dua kaktus ini tidak begitu tidak bermakna untuk dipisahkan. Sama. Tapi untuk para misalnya orang yang jalan-jalan di desert, di desert itu di padang-padang gurun, pemisahan ini penting. Agak ini ya, agak abstrak ya. Kita pindah ke lili. Lili itu salah satu tubuhan yang dia itu punya banyak jenis. Nah, salah satu jenisnya itu adalah kalau kortus, semoga saya benar ngomongnya. Dan kalau kortus ini itu lili dalam artian biologi, cuma dia juga mencangkup tulips. Juga ada kalau enggak salah itu ear cats. Saya enggak tahu bahasa Indonesia cuma ada tubuhan namanya ear cats. dan juga beberapa jenis di lili itu ngambil bawang sebagai-bagian dari gini mereka. Bologi pemisahan pemisahan dari luli, tulips, bawang itu itu meaningless karena mereka sebenarnya adalah bagian dari satu jenis. Tapi menurut common sense itu penting misalnya buat-buat masyarakat dia punya perceptible function dan dia cukup reasonable. agak sedikit abstrak ya, kita masuk ke datang saya rasa memberikan contoh yang lebih mudah. Di sini itu ada perbedaan antara hairy dan rabbit kelinci ya. Menurut taksonomi biologi saya enggak tahu bahasa Indonesia apa bedanya. Itu sama-sama masuk dalam tapi sehingga pembedaannya itu tidak penting dalam kecamatan scientific. cuma kalau dalam bagi para petani bagi para pemburu mereka sangat signifikan perbedaannya dan bahkan mereka bisa ngasih tahu juga perbedaan itu apa kalau misalnya rabbit itu buat ini apa dia buat bulongan dia buat tunnel untuk bisa hidup sedangkan konek-konek-konek contoh lain itu apalagi yang ada enggak correspond itu kupu-kupu sama moth jadi kupu-kupu moth itu moth ini apa nengat ya nengat itu yang terutama kupu-kupu yang besar itu mereka masuk dalam makrolepidoptera cuma lagi-lagi yang sama ya common sense itu memisahkan mereka jadi antara common sense kelasnya common sense dan sadidik otaksonomi dan yang kedua adalah pemisahan common sense itu enggak melulu itu juga perceptible dan reasonable mereka juga punya pandangan sini dan itu fungsional buat mereka itu alasan pertama penelasan kedua masalah common sense tadi itu masalah yang di oleh para essentialist adalah kalau misalnya benar di dalam kain itu ada essence itu pasti mereka akan kesulitan untuk menentukan ekstensi aslinya ekstensi yang jelas untuk misalnya contoh contoh apapun organisme aneh ya spesiesnya ya yang itu dia punya banyak spesies yang susah untuk dijadikan yang susah untuk dijadikan satu contoh misalnya kayak beetles beetles kalau enggak salah saya lupa anehnya apa genis atau ordonya kleosomething itu ada sekitar lebih dari 2000 recognized spesies dan saya rasa ini benar-benar kesulitan kalau misalnya kita punya dengan extension yang diomongkan tadi untuk gimana bisa dalam nilai yang sama mereka itu kalau misalkan itu ada essence berarti semua 2000 ini itu punya essence yang sama tapi gimana menjelaskan mereka jadi berbeda-beda saya rasa itu jadi tidak jadi tidak useful nanti kita juga bahas itu dan ini akhirnya Dupri ngomong gini setelah observasinya tentang common sensing there is no obligation that this common sensical distinction coincide with those of the taxonomist enggak ada kewajiban untuk itu itu yang pertama tentang common sense nah ini yang kedua sekarang tentang spesies tadi kan Dupri memang sering ngomongin kalau misalnya contohnya akan banyak diambil dari ilmu biologi spesies itu ada beberapa cara di biologi itu untuk memisahkan spesies dan lagi ya menurutkan menurut Dupri itu dia anti-essentialis jadi dia tidak pastinya tidak setuju dengan bagian-bagian ini jadi ada bagian pertama itu morphological jadi kita melihat dari kesamaan bentuk badannya meskipun ini praktikal tapi secara secara teoritis dia bermasalah karena masalah mereka belum bisa menentukan apa sih yang disebut dengan singularity jadi ini cukup bermasalah secara misalkan spesies dengan morphological cara kedua adalah itu dengan evolusi nah pemisahan evolusi itu ada dua jadi biological evolutionary approach itu dan phylogenic evolutionary approach yang biological evolutionary approach itu lebih melihat spesies misal spesies itu lewat reproductive isolation jadi isolasi reproduktifnya flow airan gennya jadi kalau misalnya reproductive isolation itu ya satu spesies itu gak akan dia gak akan itu gak akan spesies yang lain yang itu yang beda jadi kayak ada isolasi yang menahan mereka untuk melakukan silang silang spesies seperti itu nah masalahnya itu bermasalah dengan misalnya asexual organism itu agak kesulitan untuk gimana untuk menentukannya lewat penekatan biological evolutionary juga dengan misalnya dengan biological evolutionary akhirnya ingin dilawan dirawat dengan phylogenic jadi kita lewat genealogy yang phylogenic evolutionary itu lewat genealogy jadi gimana kita menentukan spesies satu dengan spesies lain itu lewat genealoginya itu dia aksesornya siapa sih kayak gitu ya masalahnya gini kadang-kadang kalau misalnya kayak gitu kalau gak salah itu kalau kita menggunakan phylogenic afes sama reptil itu karena mereka satu satu ini satu nenek moyang masalahnya kalau misalnya gitu kan berarti semua kan ada nenek moyang yang satu gimana kita memisahkan kalau misalnya ini sudah harus putus baru dan ini belum masalahnya banyak scholar-scholar phylogenic evolutionary itu membangun kriteria yang itu kriterianya gak inherent dari phylogenic itu sendiri artinya dia butuh kriteria dari luar itu juga problem juga bagaimana mereka menentukan kapan genealogy itu harus putus dan kapan untuk lanjut itu sangat problematis dan saya rasa dikutusenang itu berlanjut di filsafat biologi hingga sekarang nah yang paling moderat itu adalah duit pluralis ada pluralis yang strong itu punya si dupe tapi pluralis itu jadi dia mengakui pemisahan ini apa namanya pemisahan kayak it's okay kita menggunakan apologi sama sama itu digabung cuma masalah pluralis masih percaya bahwa kita gak boleh ini apa namanya mereka konsistensi dengan genealogy tapi lagi-lagi kita ada problem dengan konsistensi gimana akhirnya karena ada caranya kalau gak salah jadi gimana kita bisa menentukan kalau misalnya itu dilepas sedangkan gerasi yang depan itu masih lanjut itu sebenarnya cukup hampir sama masalah dengan filogenik cuma dia lebih dia tidak punya masalah kriteria tapi dia punya masalah konsistensi menurut Dupri semua ini bermasalah nah dia melihat bahwa dia melihat permasalahan ini kemudian tidak dengan akhirnya mengatakan oke kayaknya ada satu yang paling bener itu dia melihat sepertinya permasalahan kenapa ini itu gak itu mandek karena ada kayak kecenderungan kita bahwa tadi itu taksonomik realism bahwa ada satu struktur di luar sana yang itu yang itu bisa mengklasifikasikan secara secara esensial yang padahal menurut Dupri itu sebaliknya klasifikasi itu itu bergantung pada praktikability dan interest jadi itu karena itu kenapa gak kita apa namanya kita terima semua aja semuanya ini kita terima semua jadi kita ambil jadi setiap spesies itu punya cara dia menggrupkan spesiesnya masing-masing jadi accepting all classification nah contoh ya kita kembali lagi ke sini contoh misalnya asexual jadi yang asexual organism sama yang hybridization dia kenapa gak dibahas secara phylogenic evolutionary secara phylogenic dibahas secara biological yang secara di jahat secara morpholical dibahas secara biological jadi seperti itu karena memang gak semuanya itu mensyaratkan ada satu yang sama justru pertanyaan itu bikin question kalau misalnya kita lihat jadi kita kayak mengandakan kita misalnya kita mengklasifikasi klasifikasi realitas itu bisa mengandakan ada satu realitas yang utama yang satu bentuknya itu yang itu sudah menyiapkan klasifikasi yang paling rapi gak bisa ngomong lagi itu sebelum kita membuktikan bahwa ada yang yang apa namanya bahwa ada memang struktur yang dibangun oleh alam-alam seperti itu kalau menurut Dubri nah akhirnya teman-teman mungkin jadi kita bisa mengatakan kalau misalnya Dubri mengiakan cara membership spesies itu semuanya ini yang menarik juga ada pertanyaan tentang apa sih struktur spesies spesies itu kain jenis atau individual dan menurut Dubri spesies itu bisa dua-duanya jadi itu seperti saya misalnya kalau misalnya human manusia itu bisa jadi baik individu dan juga jadi bagian dari populasi sel yang itu jadi kain yang menurut dia itu gak problem sama sekali justru ini merefleksikan dari beruntung kuat pada salah satu bagian penting dari biologi yaitu the result of evolution jadi evolution ini kan memberikan keragaman yang luar biasa itu juga butuh klasifikasi yang beragam Dubri merasa kalau ya essentialism gak mungkin untuk di sebagai cara kita mengklasifikasi nah mungkin ya terakhir mungkin sebelum itu dari korang-orang itu gimana dengan seks seks itu sepertinya menjadi kandidat yang kuat untuk menjadi kain dan essence kalau menurut Dubri seks itu terlalu lemah untuk jadi essence kenapa pertama ini hal satu-satu pertama adalah ada tiga tipe kromosom itu membedakan gimana male sama female itu berbeda di setiap kumpulan spesiesnya kayak XY itu manusia mammal kalau gak salah ZY CW ini kalau gak salah bird ini saya lupa maksudnya saya lupa cuma artinya setiap setiap kalau kita kembali ke genetik itu berarti setiap pros maksudnya beda-beda oke berarti sudah gagal sebenarnya cuma menurut itu tidak sangat lama sehingga setiap spesies itu punya rule male female yang masing-masing jadi gak selalu kalau kita pakai pendekatan yang antropologis itu kalau misalnya yang laki itu yang berkuasa yang perempuan enggak jadi kalau kita sering tahu ya kalau misalnya ada banyak sekali serangga ada banyak sekali binatang-binatang yang dominan itu bukan male-nya tapi female-nya yang dominan oke berarti seks itu pun juga bukan bagian kuat dari kita mengisolasikan kain sorry kain itu mengandalkan essence cuma mungkin akan ada perdebatan lagi mungkin orang-orang sensei akan berkata oke lah jadi mungkin bukan kain sebagai keseluruhan makhluk-makhluk yang ada di bumi ini tapi kain sebagai bagian dari manusia aja berarti misalnya gender cuman ini juga ada masalah karena gender itu juga gimana gender behave dan gimana kita menentukan satu kapabilitas dari gender male dan female itu juga terbeda-beda setiap human history ya kalau teman-teman yang sejarawan bisa tahu misalnya male domination male dominance domination dari ini laki dan perempuan itu berbeda-beda setiap periodnya di prasejarah seperti apa terus di middle age seperti apa sekarang seperti apa mereka punya bentuk yang berbeda-beda yang itu membuat gender itu sendiri itu sebenarnya tidak punya tidak punya kekuatan penjelas yang kuat sebelum dia masuk dalam kompleks sistem saat dia berrelasi dengan politik berrelasi dengan psikologi itu baru dia punya powernya tapi kalau gender sendiri itu less useful sebenarnya berbagai dan lagi-lagi ya male dominance itu merupakan anomali untuk di dunia-dunia biologi sudah saya jelaskan tadi di oke nah sampai sini kita sudah kira-kira sudah dapat dupe untuk di soal yang klasifikasi tadi itu kenapa dia anti-essentialis karena memang tidak ada tempat untuk esensi ada dalam dalam kain menurut dupe sebaliknya kain itu bentuknya itu shared property jadi dia lebih setuju dengan yang nominal essence dari dari log atau stereotype nah masalahnya stereotype itu dianggup sebagai yang lebih lemah dari yang dari yang real essence tadi nah ini dia mengatakan bahwa yang tidak selalu selalu tidak berguna tidak sebuah itu tapi bahwa ada berbagai macam cara untuk mengklasifasikan dunia yang berdasarkan dengan interest berdasarkan dengan practicability dari klasifikasi itu sendiri karena memang keberagaman yang ada di realitas itu itu tidak mengharuskan sorry tidak mengharuskan kita untuk menjadikan salah satu atau menjadikan banyak nah ini kan penyakitannya jadi empirical question menjadikan itu menjadi penyakitannya empirical question berarti yang preferred lebih yang kedua jadi selamat menikmati penyakitannya nah penis itu bisa kita bilang sebagai pendekatan itu pendekatan struktural karena dia menjelaskan sesuatu luas struktur struktur yang ada dalam entitas tersebut sedangkan orang yang lebih besar itu bisa jadi itu adalah penjelasan fungsional jadi tentang fungsi daripada strukturnya nah ini itu mengindikasikan kalau mereka itu punya sebenarnya hal yang membuat reduksi tidak mungkin yaitu apa struktural itu bertanya how bagaimana sesuatu itu bagaimana x for example itu behave mungkin kapabilitasnya sedangkan yang fungsional itu tanya apa apa sih yang dilakukan itu nah nah menurut saya pemisahan yang cukup cukup menarik karena dengan ini juga memisahkan apa sih role dari fungsional nah karena semuanya punya role masing-masing jadi tidak ada begitu permasalahan saat berjalan berbarengan tapi ini yang yang berbeda tapi saat satu sistem yang lebih kompleks pendekatan struktural itu lebih inferior daripada pendekatan fungsional karena di pendekatan kompleks ini yang kita tanyakan sebenarnya adalah apa yang dilakukan oleh entitas tertentu dalam satu sistem kompleks nanti saya akan kasih contohnya lebih lebih lanjut nah tapi sebelum itu untuk menjelaskan tadi ya lagi kenapa kok memang gak benar-benar bisa direduksi kita perlu tahu dulu pemisahan antara antara dan general laws jadi abstract laws itu hukum-hukum yang itu masih idealisasi jadi hukum-hukum yang setris paribus itu abstract law kenapa disebut abstract karena itu gak terjadi real di dunia nyata untuk jadi dunia nyata dia harus dalam kondisi terentuk sedangkan general laws itu lebih kayak ini ya apa namanya dia covering semuanya contoh mungkin gravitasi relatifitas itu bisa dianggap sebagai general laws setelah secret law kita tahu kalau misalnya general laws itu bahkan bisa dipertanyakan skupnya karena gak ada yang benar-benar general ya semuanya itu selalu ada pas-pas terentu karena itu semuanya itu pasti masuk yang abstract karena abstract berarti mereka mengidealisasikan beberapa individual untuk menjadi bagian dari model mereka nah disini ini yang yang menarik kenapa pendekatan struktural itu berbeda dengan pendekatan fungsional karena dua-duanya ini itu sama-sama abstract laws jadi mereka semua dua-duanya ini sama-sama mengidealisasikan individual bedanya adalah karena mereka punya rule yang berbeda akhirnya pendekatan ini itu punya abstraksi atas individu itu yang berbeda itu yang kenapa kita gak bisa menggubau ya kita gak bisa melakukan reduksi karena fungsional terus jadi berbeda yang saya janjikan tadi ya jadi katanya seperti ini anggap ada link link sejenis macan nah link ini makannya sorry klinci nah apakah dengan pendekatan struktural kita tahu kalau misalnya link itu makan rabbit di satu gak bisa kita cuma bisa ngomong kalau link itu punya badan tertentu gigi tertentu sehingga dia punya kapabilitas untuk mungkin makan hari mungkin makan rabbit tapi kita gak bisa ngomong kalau dia benar-benar makan itu dalam satu populasi tertentu nah dalam satu populasi kompleks tertentu itu kita butuh namanya pendekatan fungsional yang melihat tadi itu apa link dalam interaksinya dengan yang lain dalam diskusisi dan korrelasinya dengan yang lain yang itu gak bisa kita lakukan dengan pendekatan struktural pendekatan struktural dan fungsional ini bukan pendekatan matematis jadi kan sering ya kalau filosofi of mind atau yang lain pada pendekatan reduksi reduksi itu sebenarnya permasalahan itu bisa dimatematisasi gak sih besok jadi kalau kita punya super komputer ya mungkin komputernya yang harus lebih besar daripada alam semesta itu sendiri kita baru bisa ngitung kita bisa ngitung benar-benar kita bisa sorry kita menjelaskan semua atom yang ada di link tadi itu di macan-macan tadi kemudian dengan itu kita bisa tahu dia akan makan hari atau enggak dia makan rapid dia akan kemana dia akan saing apa atau mungkin dia diet tidak baik gak makan apa itu itu bisa kalau menurut menurut ini para yang dengan super komputer itu tapi itu itu gak bisa dilakukan karena meskipun kita sudah tahu seperti apa strukturnya kita gak gak pernah tahu bagaimana saat itu sudah bisa masuk di tanah kompleks sistem yang tadi ya apapun bisa bisa terjadi kompleks sistem yang akhirnya diprediksi yang dilakukan secara struktural itu jadi tidak berguna sedangkan yang penjelasan fungsional itu jauh lebih lebih kuat satu lagi satu lagi perumpamaan mungkin untuk yang memisahkan antara pendekatan struktural dan fungsional cuma satu hal ini saya tidak ngomong kalau misalnya pendekatan struktural itu pendekatan struktural itu penting untuk mengimprove kita mengimprove pemahaman kita atas pendekatan fungsional kita cuma itu tidak ya memberantu lah cuma gak yang utama contoh seperti ini apa namanya kita pakai teleskop dan kita melihat satu planet di di bintang bintang X dan kita melihat ini apa perubahannya dia itu planetnya sering berubah misalnya dari merah ke hijau merah ke hijau merah ke hijau menurut itu kita hanya mikir mungkin oke kita tahu kapan dia jadi merah jadi hijau kapan dia jadi merah jadi hijau setiap berapa bulan dan kita bahkan bisa memprediksi berapa kali dia melakukan itu selama seminggu berapa kali dia melakukan dalam setahun sampai in the future kemudian kita punya pesawat yang akhirnya bisa pergi ke sana terakhirnya kita tahu terakhirnya itu saat di peran itu penuh dengan algai yang dia algai itu bisa gendeng-gendeng di suara pengetahuan kita yes tapi enggak secara fungsional dia cuma jelaskannya secara struktural yang itu sebenarnya kita sudah dapat penjelasan matematisnya itu kan sebelum itu ya jadi enggak nambah apapun dia cuma tahu oke oh itu algai jadi kita bisa melakukan improvement untuk ke depannya itu mereka punya role yang berbeda secara struktural dan fungsional nah implikasinya apa ini implikasi yang ingin diajukan oleh oleh Dupri yaitu unity of science nah baru dia unity of science itu itu tadi ya kita pesan kesatuan ilmu-ilmu itu cukup membatasi jadi sehingga banyak hal yang tidak bisa kita lihat yang itu harusnya atau kesulitan-kesulitan yang kita buat sendiri karena kita punya pengandian monis karena tidak diandaikan dari dalam semangat adanya binatang tidak mengandalkan bahwa hanya ada satu cara untuk mengklasifikasi binatang nah jadi merduksinya itu adalah kita bisa melakukan unity of knowledge kita bisa menyatukan pengetahuan kita dari banyak tadi pandangan scientific begitu juga dengan common sense nah disini ada satu frase yang saya kutip ini sebenarnya bukan dari dari John Dupri tapi dari Asak Ceng Asak Ceng itu yang dibimbing oleh John Dupri dia mengatakan bukan anything goes tapi many go tetap ada batasan tentang bagaimana kita harus menentukan mana yang sesuai dengan interest kita tetap ada cuma bukan berarti itu semuanya diambil tapi dengan itu kita bisa melihat banyak hal yang itu persis dikatakan oleh John Dupri dalam di sini The Metaphysics The Disorder of Things kalau dia itu tidak sekirian ngomong anything goes tapi dia masih membuka lebar antar sorry dia akan membuka lebar kemungkinan yang itu science itu tidak tidak satu tapi plural yang itu akhirnya di di formosikan ulang sama hazard change sebagai many go sekarang itu kalau tidak salah semua pandangan history of philosophy of science yang tidak semua history yang di endorse sama Cambridge itu tadi itu sebagai complementary science bahwa science itu plural jadi ada kemungkinan untuk kita membaca secara secara berbeda oke saya rasa itu pemaparan saya tentang dari John Dutry saya akan sangat senang kalau teman-teman ada atau kritikan yang kritikan mari kita berdiskusi terima kasih oke terima kasih spesifikasi kontologis terhadap hal ini langsung plural yang dari bagaimana kalau sebenarnya memang ini kebatasan kontologis kita knowledge karena kita kontologis tapi di kontologis mana Kak Gira Monggo oke makasih ini jawabannya apa yang membedakan dengan Kai itu ini ya apa tentu ya apa namanya jumlahnya kemudian cakupannya kalau misalnya kita ngomong kain kita bisa anggap kain itu entitas of course cuma kain itu itu kayak kota kelas yang itu menempatkan jadi kelas itu isinya adalah endless entitas yang punya properti yang lumayan sama gitu itu yang tadi kalau misalnya kita menggunakan dupri tadi yang entitas sama sama kain itu bisa sangat relatif disana apa sih tujuan metafisika ilmu tadi menurut kalau misalnya kita menggunakan pandangan duprian pandangan dupri berarti tujuan metafisika ilmu itu kita tadi yang saya omongkan di awal kita mencari konsekuensi konsekuensi kita mencoba untuk membangun asumsi metafisik dari praktek ilmuwan gimana kita bisa apa apa sebenarnya sih yang yang dibangun sama ilmu secara real dalam level tadi metafisik mungkin itu tapi masalahnya tadi apakah ini kan metafisika tapi jawabannya epistemologi saya rasa itu sah-sah saja yang penting dia punya implikasi metafisika jadi masalah tadi diversity dalam dalam pismul ilmu klasifikasi itu itu kan levelnya pengetahuan tapi juga punya efek ke problem metafisik dan saya rasa itu manoeuvre yang sah oke 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 makasih oke langsung kita buka tanya-jawab gimana ada yang menyebut komentar atau bertanya saya persilahkan saya persilahkan untuk para pesawat lagi nih tadi yang kalau asumsi metafisik tertentu tapi otomatis sudah mengandalkan adanya disiniti di realitas ya gak sih gimana mas sorry ini tadi ada yang kepotong suara kamu oh ya bisa diulang gak iya oke justru kalau misalnya dia percaya asumsi pragmatis justru bukannya dia harusnya menjadi sebuah asumsi-asumsi sebuah asumsi-asumsi ontologis tapi kalau nyatanya dari ini dia udah memberikan asumsi buah atas ini kurang sedangkan kalau misalnya kita menggunakan saya kita agnostikan agnostik adat apa namanya agnostik adat asumsi dalam proses dalam asumsi metafisik apapun itu dia kita melihat klaimnya terhadap sistemologis oke makasih jawabannya kalau misalnya kita sebagai seorang empiris kalau kita sebagai seorang empiris itu pertanyaan yang tidak bisa dilewatkan cuma para Stanford school mereka punya jawaban untuk itu jadi kenapa mereka memilih plural dari pada agnostik agnostik jadi level pluralismenya itu ada dua level level pertama adalah dari level yang ditemukan sekarang level yang ditemukan sekarang itu adalah itu sudah pluralisme itu memberikan jawaban yang lebih baik itu yang pertama dalam levelnya kenapa kita tidak plural saja yang level kedua adalah level di level yang mungkin di di level saya tidak tahu mungkin di level metafisika atau di level ontologi ini jadi pengandian kita atas dunia itu akan lebih strategis saat kita menggunakan penegatan kita mengandikan bahwa dunia itu plural dunia itu berantakan daripada dunia itu itu apa nanya dunia itu mono dunia itu monis karena dengan itu kita bisa tahu mana yang harus kita lakukan misalnya untuk sorry kita jadi punya persiapan lebih kuat untuk membangun dunia yang lebih kalau kita ingin monis kita tahu monis atau dibiarkan itu sudah dibiarkan saja jadi kalau diandakan itu ada lukisannya Russell Hacking kalau nggak salah itu kita itu kalau misalnya nggak plural kita nggak kita nggak 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 menganggap dunia itu plural kita kayak masuk ke kamar sebenarnya kamar itu berantakan tapi kita menganggap bahwa kamar itu bersih kamar itu rapi that's not good karena kita punya nanti tindakan kita kan beranggap bermula dari perantian itu tapi kalau kita sudah menganggap bahwa dunia ini plural yang itu based on the fact kalau misalnya tadi itu misalnya yang segala macam tadi itu mengharuskan plural kita tahu apa yang harus kita lakukan jadi statement atas antasan apakah kita jadi agnostik ataukah kita jadi plural itu bukan lagi permasalahan mana yang lebih empiris dan mana yang enggak cuma itu sama-sama sudah empiris tapi yang satunya empiris dia mengambil tindakan ini karena dia ngerasa itu lebih pragmatis ya justru ini pragmatis pragmatis bersih jadi dia melihat bahwa ini adalah jalan yang yang paling tepat untuk menganggap kita mengambil stand plural daripada kita mengambil stand agnostik oke 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 gimana aku mau nanya dong oke ini apa kalau kita ngomong realisme campur aduknya si promiscuous realismnya si siapa Dupri ini kan sebenarnya kan tadi kan ngomongin tentang carving nature at its joint sebagai problem dasar dari semua esensialisme kan ada satu ambisi untuk bisa melakukan apa ya semacam operasi di alam itu dibayangkan seperti jasad gitu kita bisa motong pas di tungkainya gitu kan carving nature at its joint padahal kan ditunjukkan oleh Dupri gak ada esensialisme itu keliru dan bahwa akhirnya ada begitu banyak cara dalam menata dunia ini gitu tergantung skema klasifikasi kita kepentingan agenda riset kita dan seterusnya nah lalu apa dan dari situ kan argumen tentang pluralisme yang tadi disampaikan yang pengen saya tanyakan itu lalu bagaimana Dupri ini mengatasi problem demarkasi antara sains dan pseudoscience kalau dari zaman dulu kan Karnab dan lain-lain kan membangun demarkasi itu dengan jenis-jenis pernyataan dan pernyataan itu harus bisa diikat pada satu peristiwa fisik yang teralami secara fenomenal maksudnya bisa diindirai secara langsung makanya positifismologis mereka itu tapi kalau dalam kerangka Dubre ini bagaimana dia bisa memilah antara penataan yang dan penataan yang sifatnya itu pseudoscience misalnya mencampurkan antara manusia dengan apa katakanlah kebangsaan atau roh jaman atau segala macam itu kan juga bisa menjadi entitas yang dipilah di dalam yang diperbolehkan dari dalam semangat pluralisme itu oke thank you makasih pertanyaannya Bung Martin jawab sama Dubre di dua bab terakhirnya yang tentang tentang itu tentang demarkasi itu saya ada dua jawaban yang saya juga sebenarnya kurang yakin atas jawaban yang kedua tapi jawaban pertama itu jawaban textbook jawaban kedua jawaban yang saya coba kembangkan sendiri dari Dubre jawaban pertama adalah sebelumnya sebelum masuk ke sana Dubre itu melihat bahwa demarkasi proper itu ini ya apa itu gagal dalam menjelaskan demarkasi metode itu itu cukup gagal karena prinsip falsifikasi itu mungkin terdengar bagus sebelum setelah teori itu difalsifikasi tapi kita gak pernah tahu kita falsifikasi apakah membangun sorry teori yang salah itu membangun kelemuan atau memang itu yang harus digantikan dengan teori lain misalnya kayak Merkurius itu that's good karena itu dikasih karena Merkurius itu ternyata diganti dengan teori latitas tapi sorry teori gravitasi dalam menjelaskan kalau gak salah orbit Uranus atau Neptunus Uranus kalau gak salah itu ternyata karena ada Neptunus itu bukan gagalan tapi tapi ini apa justru itu membangun teori itu sendiri dan disini menurut Duprey demarkasi Popper itu gagal dan disini kalau secara textbook dia bilang kalau cukup pesimis terhadap kayak misalnya astrologi dan logi dan itu explicit answer membatasi mana yang harus kita buang dan mana yang harus kita enggak kalau saya ngeliat jadi itu jawaban itu jawaban textbooknya kalau yang saya coba coba kembangkan itu disini apa namanya saya rasa sorry dia di awal di awal bukunya juga masih bilang kalau dia itu saya ini masih percaya bahwa masih paling sama scientific practice itu yang paling akurat untuk menjelaskan jadi yang saya yang saya maksud yang mungkin disini yang dilu sebagai menigo itu yang penting bermanfaat yang penting fruit of fruit dalam artian penjelasan penjelasan ilmiah jadi dia punya punya basic yang cukup untuk untuk ini untuk menjelaskan karena saya saya invert dari pembelaan duplit dari pemisahan common sense saya rasa gitu Bung Martin jadi apakah nanti misalnya hidup sains misalnya ilmu ilmu nazi ilmu dan segala macam tadi saya rasa nanti efeksi kalau edukasi itu yang yang bisa menentukan mana yang benar dan mana yang yang salah kalau dalam itu adalah artian kalau kita ngomongin akurasi berarti dari itu masih di tempatnya di empirical edukasinya tapi kalau misalnya itu masalah yang sudah cukup yang sudah non-empiris ya kayak klasifikasi kayak eksplanasi tadi itu kan kita gak bisa ngukur eksplanasi sorry klasifikasi sama eksplanasi itu lewat empirical edukasi karena tadi karena masalah yang tadi itu saya rasa disitu selama itu frutable dalam penjelasan ilmiah oke oke thank you terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ini memang selalu berfokus tentang carving ada jawaban lagi tadi tentang Bu Martin mungkin ini tentang salah satunya mungkin karena 93 dan paradigma ini belum berkembang dan tapi ini kita temukan di next literature di literatur-literatur setelahnya yang itu bisa kita temukan di Hasop Ceng penelitian Hasop Ceng itu mengatakan kalau misalnya ini sudah saya jelaskan juga di sebelumnya Lavoisier itu kalau gak salah dengan saya lupa Lavoisier itu dengan tentang yang combustion itu Plogiston karena kalau misalnya Plogiston itu ini apa Plogiston itu yang real itu adalah oksigen yang ada itu bisa membuat 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 pembakaran karena ada Lavoisier kalau gak salah Cavendish jadi Cavendish yang itu Plogiston sedangkan satunya itu yang ada ngomongin oksigen itu yang si Lavoisier dan kalau kita lihat sebenarnya secara empirical edukasi itu dua-duanya sama-sama edukasi jadi disana lebih banyak bermain itu lebih banyak bermain politik sains daripada ini ya daripada benar-benar empirical edukasi dan kalau kita lihat berikutnya setelah itu apa banyak reinterpretasi atas Plogiston dan 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 banyak juga para fisikawan yang mengakui bahwa Plogiston itu sebenarnya ini apa namanya Plogiston itu sebenarnya dengan kalau penggunaan kosa kata kita sekarang itu mempunyai role yang sama dengan elektron nah artinya itu itu yang ingin ingin tidak ingin dilepas sama Dukai hal-hal yang seperti itu hal-hal yang kalau misalnya karena kita punya kenyedurungan monistis kita selalu punya kenyedurungan itu untuk mengeksklud apa mengeksklud satu teori yang mungkin itu masih ya masih naik turun dan tidak dikembangkan dan dan akhirnya kita ya kita gak bisa ngomong secara kontrafaktual ya apa yang mungkin terjadi saat ini apa saat misalnya kita mengakui blogisten gitu tapi saya rasa itu yang di saya posisi itu di markasi terlanjut jadi selama itu empirik selama itu sekelas syukasnya punya fruit ability tertentu go on many go dan itu yang memang yang sedang di endorse sama orang-orang pluralis oke terima kasih terima kasih terima kasih oke terima kasih mas Dias penjelasannya ini tadi ada pertanyaan dari Mbak Nabalah pertanyaannya bisa mau tolong dilaborisikan lagi soal lompatan dari argumen sistemologis yang berkaitan dengan pasifikasi dan eksplanasi untuk membangun data metafisik bagi paradigma sains apakah ini tidak sirkular itu tidak sirkular sekarang kita cek dulu apa sih masih dengan sirkular sirkular itu kalau misalnya kita kalau misalnya kita ngomongin yang epistemologis dulu deh saya rasa ini tidak tidak sirkular kenapa karena saat kita membangun klaim ini klaim epistemologis itu saya rasa at some point tertentu kita juga membangun ini atau membangun implikasi metafisik dan tergantung sebenarnya sejauh apa kita menarik menarik kesimpulan itu ke metafisika valid tidaknya penarikan-penarikan kita kalau dalam perdebatan misalnya scientific realism dalam perdebatan kayak elektron dan newton sorry elektron itu real atau enggak itu kan banyak yang bilang oh elektron gak real karena itu hasil dari dari hasil dari indera kita dan segala macem itu bisa mungkin gak masuk ke ranah metafisik karena karena tadi ada hal-hal yang lepas seperti mungkin kita ngomongin powernya kita ngomongin abduksinya tapi dalam sini menurut saya itu itu mungkin itu sangat-sangat mungkin itu sama seperti sama seperti ini mungkin Ibu Nabela itu sama seperti saat kita bilang gini yang kemarin oh iya kita bilang gini saat kita saat kita ini apa namanya kita bisa mengatakan elektron eksis itu saat kalau kita spray spray kita bisa manipulasi elektron itu itu kan at some point epistemologis karena kita gimana kita bisa menentukan kita tahu satu bagaimana kita bisa menentukan sesuatu itu ada dari pengetahuan kita bahwa kita memanipulasi sesuatu dan ada perubahan dalam manipulasi itu at some point menurut saya itu epistemologis dan sama seperti ini kalau kita misalnya tahu bahwa ada berbagai macam cara cara ini cara cara untuk mengklasifikasi realitas kenapa kita tidak mengatakan dunia ini punya kemampuan untuk sebagai kemampuan klasifikasi yang pluralis yang promiskyus yang campur aduk menurut saya ini jadi menurut saya ini jadi anu jadi tidak tidak sah saat misalnya Dufri itu berangkat dari adanya pemisahan pemisahan itu kemudian dia dia mengatakan kalau misalnya tidak ada tidak ada antitas itu sendiri masalah itu menurut saya pencarian penarikan klaim ke metafisika itu yang tidak berdasar jadi karena kita bisa mengklasifikasi semau kita bukan berarti bahwa apa yang ada di depan kita itu itu tidak ada tapi beda dengan kalau mengatakan kalau misalnya kita bisa mengklasifikasi sesuai dengan kemampuan kita sesuai dengan interest kita berarti apa namanya dunia ini memang dapat di klasifikasi sedemikian rupa hanya sampai situ pesis metafisik pluralismenya si si Dufri bukan masuk karena realitas bahwa kita bisa mengklasifikasi dunia ini sedemikian rupa sesuai dengan interest kita berarti tidak ada dunia saya rasa itu yang problematis aku aku klarifikasi dikit dia aku ingin tahu ini berarti disunity of science bukan disunity of reality ya berarti ya terhadap realitas ada kemungkinan itu monistik sebetulnya realitasnya terpadu tapi pengetahuan atau sains kita tentang itu itu plural seperti itu ya ada kemungkinan seperti itu oke oke thank you sebentar tapi jawaban kalau misalnya kita mengandalkan bahwa dunia monistis itu sedikit problematis kalau misalnya kita menggunakan pandangan duperian karena karena itu bukan sorry itu kalau misalnya kita anggap dunia itu sendiri itu ini apa namanya dunia itu sendiri terbagi-bagi itu iya tapi apakah kita cuma ada dunia satu yang dimaksud dengan monistis tadi saya rasa duperian akan mengaku itu dengan sangat rendah hati dia mengatakan iya tapi pertanyaan itu pertanyaan apakah dunia ini benar-benar satu saya rasa itu terlalu jauh untuk cukup tidak bukan problem yang diangkat sama duperi problem yang diangkat sangat dengan duperi adalah dunia ini itu mungkin mungkin kacau jadi gitu mungkin tidak rapi serapi yang kita pikirkan bahwa ada stratifikasi dari bahwa misalnya mikro 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 fisik itu jalan kemudian ke sedikit makro ke makro lagi ke makro lagi ke makro lagi itu mungkin tidak tidak seperti itu mungkin itu jawaban jawaban saya atas klarifikasi terima kasih oke terima kasih terima kasih entitas itu itu ada jadi 3 pohon di sana jadi kayak pohon di sana bagaimanapun kita mengklasifikasi pohon itu tetap ada ya gitu cuma teori itu redundant karena difokusnya pada entitas teori itu redundant kita bisa punya satu kausal kausal story tapi kita punya banyak teori tentang itu itu kan yang dibangun sama anti-interiality sama yang dibangun sama Stanford School dan kalau misalnya yang dimaksud dengan perspektif itu adalah teori berarti saya rasa sama mungkin realisme perspektifal itu bentuk baru dari dari pluralisme sains mungkin kalau sama-sama ingin membangun apa sains yang plural saya rasa ada kesamaan di sana oke terima kasih ini ada pertanyaan lagi jadi disini apakah Dupre mengambil posisi halfstance gimana halfstance cara saya itu cukup entitas itu entitas itu nyata jadi dia it's okay dengan itu cuma dia dia ngomong kalau teori itu redundant jadi klasifikasi yang lain itu ya klasifikasi yang punya tahunan tadi itu kemudian kita bisa punya banyak punya banyak teori tapi tidak tidak artinya kita itu mendekati realitas kita jadi kayak gitu kalau itu dianggap halfstance ya it's okay tapi itu yang itunya karena halfstance half fullnya itu apa full standnya itu apa hei hei ibu oke terima kasih kalau argumentasinya epistemologis yaitu di united of science kenapa kesimpulannya bisa metafisis yaitu di united of reality apa ini bukan epistemologis saya rasa ini argumennya at some point metafisik dia dengan kita ngomong kalau misalnya ini apa cara untuk untuk mengklasifikasi dunia berarti itu menunjukkan kalau misalnya dunia ini at some point itu tidak 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 tertata kita bisa kita bisa kita bisa ngomong epistemologis saya rasa tapi itu punya punya dampak dampak metafisik tertentu yang dampak kan konsumen sih kan disini yang pertanyaannya kita mengambil argumentasi yang epistemologis tapi memberikan kesimpulan yang metafisik sebentar mungkin ada ada beberapa kesalahpahaman meskipun argumennya epistemologis saya gak tau ini kenapa disebut argumen epistemologis karena pemisahan ini cukup metafisik jadi oh sorry mungkin tadi karena saya gak jelaskan yang realisme realisme promiscusnya jadi realisme yang gak saya kerjakan jadi apa dengan tadi saat kita ngomongin bahwa oke Dubre it's okay dengan realisme jadi dia percaya dengan elektron dan segala macem dia oke dengan itu tapi dia mempermasalahkan posisi teori disini dalam dalam membangun realitas dalam membangun realitas itu sendiri jadi at some point pasti penjelasannya itu pasti akan akan masuk metafisik jadi bagaimana dunia ini dunia ini beran ini ber berlasi satu sama lain contoh misalnya gini kita punya kita punya kita punya teori ini teori kita adalah mengatakan bahwa elektron misalnya kita ambil elektron itu punya elektron itu ada ada elektron dan kita punya teori atas elektron dan elektron teori atas elektron itu menyambungkan elektron dengan tersebut epistemologis atau metafisik menurut saya disini metafisik dan epistemik sekaligus karena saat kita pengetahuan kita atas teori kita atas elektron tadi yang berhubungan dengan dengan elektron lain cuma itu mengandung dimensi metafisik dimensi-metafisik dimana bahwa memang elektron itu itu punya hubungan dengan misalnya unsur-unsur kimia kalau misalnya saya ambil itu kesebaliknya yang saya lakukan sorry yang Dupri lakukan itu ada elektron misalnya sorry ada 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 spesies dan spesies ini tidak berhubungan dengan 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 essence berarti kan juga ngomong tidak berhubungan kan sama aja tadi positif dengan tadi negatif saya rasa dua-duanya sama-sama metafisik berarti tidak ada hubungan hubungan yang yang ajik antara tadi antara essence dan terima kasih terima kasih penjelasannya ini ada penanyaan lagi dari mas Yuskia tentang disiun United of Science yang berdapat pada United of Knowledge apa perbedaan mendasar dari knowledge dan science yang diasumsikan oleh Ukraine dengan scientific ethics many ego bukannya keduanya malah jadi beresiko jadi tidak berterbedakan antara knowledge dan science yang diasumsikan oleh Ukraine oke thank you pertanyaannya Bung Yosi sorry tadi saya gak ngomong jadi maksudnya dengan disini of science dan knowledge apakah ada risiko keduanya jadi tidak terbedakan yes justru apa namanya kalau misalnya kita menganggap bahwa penekanan penekanan Dupri itu di epistemologi instead of monisme science itu ketidakterbedakan itu itu bukan hal yang bukan hal yang bermasalah saya rasa itu tadi cukup hampir cukup sama dengan yang dilakukan silakan sama Bung Martin memang ada akan jadi tidak terbedakan besok cuma yang justru itu yang ingin dilawan sama Dupri ke ini tendensi kita untuk memoniskan science memoniskan science dan kita menganggap menganggap remeh yang lain itu justru yang yang ingin dilawan sama sama Dupri jadi selama ada tadi ya fruitability nya kemudian sama ada empirical edukasi yang itu bisa saya rasa itu yang dalam bagian hubungan proses yang sangat saintifik itu menigonya itu akan berjalan dengan seperti yang dikatakan Bung Isia nah jadi berisiknya sudah terbedakan tapi kita dapat unity of knowledge kita dapat kita lebih dapat banyak referensi dan kita mengeksklusi beberapa pandangan yang mungkin jatuh tidak bukan karena empirical edukasi tapi karena misalnya ada permainan politik disana kayak misalnya kasus Pakistan kemarin dasar dari knowledge dan science yang diaksimikan oleh Dupri saya rasa yang dimaksud dengan disunity of science itu berarti mungkin apa yang monistik yang kecendungan saya untuk monistik karena prioritas itu knowledge bisa dibaca kebalikannya dan saya mendukung pembacaan kebalikannya knowledge itu itu juga bisa scientific daripada knowledge itu bukan sorry knowledge itu bukan berarti oh sorry maksudnya knowledge itu bukan monopoli satu model science itu yang yang bisa saya bulutkan tapi bisa banyak dari ada model science yang itu empirical edukasi sebagai knowledge tidak terbedakan it's okay tidak terbedakan semuanya di Dupmanigo itu tidak terlalu membedakan itu tidak ada prioritas science over yang lain selama itu dia punya tadi ya punya reasoning dan punya tadi itu kira-kira semoga menjawab Bung Jesse terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih silahkan terima kasih terima kasih